Jenis hubungan apa sih sebenarnya antara ikan remora dan inangnya? Selama ini kita dikasih tahu kalau hubungan ikan remora dan inangnya dikenal sebagai simbiosis komensalisme, bahkan dulu disebut mutualisme. Tapi menurut seorang ahli biologi dari Boston College, Christopher Kennelly mengungkapkan kalau ikan remora memberikan beberapa kesulitan bagi inangnya. Pertama, parasit pada tubuh inang yang diduga dimakan oleh ikan remora lebih mungkin untuk jatuh sendiri daripada dimakan. Kedua, ikan remora bisa memperlambat lajus inang di dalam air biarpun tidak signifikan. Ketiga, hasil study yang mengungkapkan kalau paus lebih sering melompat ke udara kalau ada ikan remora menempel pada tubuhnya, yang merupakan taktik umum ikan laut untuk merotokkan parasit. Antara simbiosis mutualisme, komensalisme, dan parasitisme, menurutmu mana yang paling cocok menjelaskan hubungan ikan remora dan inangnya? Silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih telah menonton!